Pemirsa usai merusak sepeda motor yang ditilang polisi di Tangerang, Selatan, Banten. Seorang remaja diduga membakar surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Video aksi perusahaan sepeda motor yang dilakukan oleh Adi Saputra viral di media sosial. Adi Saputra mengamuk di depan anggota polisi lalu lintas Polres Tangerang Selatan yang menilang di kawasan Jalan Raya Bumi Serpong Damai. Remaja asal Lampung ini dengan penuh emosi melepas satu persatu dan membuang onderdil sepeda motor yang dikendarai. Bahkan permintaan teman wanitanya pada Adi untuk menghentikan aksinya tidak dihiraukan. Bukan hanya merusak sepeda motor, Adi juga marah pada polisi yang menilang. Polisi menilang Adi karena berbuncengan tidak memakai helm, nekat melawan arus, dan tidak membawa sim maupun STNK. Awalnya memang pelanggar tidak mau ditindak, tidak mau disilang. Tetapi karena ini sudah merupakan pelanggaran dan perhatian daripada peminan, petugas tetap memberikan tindakan tegas, yaitu memberikan surat hilang. Dan seketika itu langsung pelanggar tersebut marah dan merusak kendaraannya yang digunakan. Kami dari petugas berupaya untuk menenangkannya dan bersama-sama dengan teman yang pada saat ini. Adi kembali beraksi setelah merusak sepeda motornya, kini videonya beredar di media sosial sedang membakar STNK. Dari video amatir yang beredar, Adi masih marah karena tilang yang dilakukan polisi, meski dirinya melanggar lalu lintas. Polisi masih akan melakukan penyelidikan terkait beredarnya video pembakaran STNK yang dilakukan Adi Saputra. Hingga kini Adi Saputra belum mendatangi Polres Tangerang Selatan, sementara sepeda motornya masih ditahan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Aymar Rani Ainyus melaporkan. Seorang pemuda penjual bakso keliling nekat menyambi jual sabu demi menambah penghasilan. Polisi menangkapnya saat berjualan bakso keliling. Polisi menangkap Enri Jal alias Derry, seorang tukang bakso keliling yang diduga mengedarkan narkotika sabu. Saat narkoba Polres Tebo menangkap Derry saat berkeliling jualan bakso di jalan lintas Tebo Bungo, desa Pelayang, Jambi. Polisi yang menggeledah menemukan sabu sebanyak 13 paket disimpan dalam kantong plastik bawang goreng. Enri Jal alias Derry 29 tahun mengaku tiap paket sabu dijual seharga 100 ribu rupiah. Dia mengaku baru tiga kali menjual sabu untuk menambah penghasilan. Pelaku mengedarkan sabu sambil berjualan bakso keliling. Tersangka Enri Jal alias Derry beserta barang bukti dia mengkandip Polres Tebo untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, Ainews melaporkan.